Kongres Astronautica Internasional ke-70 atau IAC digelar pada tanggal 21 Oktober 2019 di Washington, Amerika Serikat. Seluruh petinggi luar angkasa dari berbagai belahan dunia berkumpul di sini. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengundang seluruh mitra dunia untuk bergabung dengan misi kebulan di masa mendatang. NASA juga berharap di kedepannya akan ada sosok non-Amerika yang akan menginjakan kakinya di bulan. Tidak hanya itu, bulan tidak akan menjadi wilayah yang hanya diluminasi oleh kaum pria. Di tahun 2024 mendatang diperkirakan akan ada sosok wanita pertama yang mendarat di bulan. Tentu hal ini akan menjadi momen penting bagi sejarah luar angkasa. NASA baru-baru ini terus melakukan terobosan terbarunya. Salah satunya adalah dengan mematahkan persepsi astronot yang harus dilakukan oleh kaum pria. Dua astronot wanita asal Amerika Serikat yaitu Christina Koch dan Jessica Mayer meninggalkan stasiun luar angkasa untuk melakukan pergantian pada salah satu baterai pesawat yang rusak. NASA menyebutkan bahwa kedua wanita tersebut berhasil melakukan aksi berjalan di ruang angkasa atau Space Walk dengan sempurna. Meskipun di tahun 1984 seorang wanita Rusia berhasil menyelesaikan misi berjalan di luar angkasa, namun kali ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah terdapat sepasang wanita melakukan aksi serupa. Peristiwa ini tentu menjadi halaman baru bagi catatan sejarah luar angkasa.